Halo selamat siang sahabat bagaimana kabar anda semoga berkelimpahan dan semoga sang pemilik alam memberikan yang terbaik kepada kita semua tetap semangat sahabat tani tetap semangat pecinta petani paneli Indonesia dimanapun anda berada ketemu lagi dengan saya Rare Kampung Opesial nah kali ini saya akan membahas sedikit tentang fungsi dari akar semi pencari makanan yang dimaksud dengan akar semi pencari makanan adalah seperti ini sahabat akar yang turun ke bawah mencari makanan ke tanah sahabat jadi ini ini adalah akar yang panjang dan seperti ini juga ini adalah akar semi pencari makanan namanya sahabat ya seperti yang dalam video saya beberapa waktu yang lalu ada empat jenis akar yang pertama adalah akar utama yang ada paling bawah pohon paneli yang kedua adalah akar semi pencari makanan yang ketiga adalah akar udara seperti ini akar udara yang keempat adalah akar rambat atau akar pegangan yang biasanya memegang di tajar paneli nah kali ini saya akan perlihatkan fungsi dari akar semi pencari makanan ini fungsinya adalah membantu mencari makanan tak kala panelinya terkena penyakit pusuk batang di bawah seperti ini sahabat kenapa paneli ini masih bisa hidup bahkan sudah berbuah seperti ini sedangkan pada bagian bawahnya sudah mati sudah busuk ini karena adanya akar semi pencari makanan ini yang masih berfungsi membantu mencari makanan sehingga pohon paneli ini masih kelihatan sehat masih bisa bertumbuh bahkan masih bisa berbuah jadi fungsi akar semi pencari makanan ini sangat-sangat penting dalam budidaya paneli akar ini membantu mencari makanan di saat batangnya terserang penyakit ini sudah terkena penyakit busuk batang tetapi masih bisa bertahan bahkan masih bisa berbuah dikarenakan adanya akar semi pencari makanan ini nah itulah sahabat fungsi dari akar semi pencari makanan ini terima kasih semoga bermanfaat jika bermanfaat mohon untuk di subscribe salam sukses sukses terima terima terima